Pemirsa, sekitar 90 persen penjualan DVD menurun dibandingkan puncak penjualannya pada awal tahun 2000-an. Hal ini dikarenakan banyaknya layanan video streaming beberapa tahun ini dan mengakibatkan peritel DVD berhenti berjualan, serta membuat para kolektor kecewa. Apakah kegiatan menonton serial TV atau film dilakukan sendirian atau dengan keluarga? Banyak keluarga AS saat ini tak banyak menggantungkan produk fisik seperti DVD atau Blu-ray. Merespons perkembangan ini, jaringan toko elektronik terbesar di Amerika, Best Buy, menyatakan akan stop menjual kepingan DVD dan Blu-ray pada 2024, baik lewat toko fisik maupun toko online. Sebagian kolektor film pun kecewa. Dalam pernyataannya kepada konsumen, Best Buy mengatakan ini sudah jelas. Cara kita menonton film dan acara TV saat ini sangat berbeda dibandingkan beberapa dekade lalu. Tapi lagi sebagian penggemar film menyesalkan dihentikannya penjualan film dalam bentuk fisik. Sebelumnya pada akhir September, penyedia layanan video streaming Netflix juga mengakhiri pengiriman DVD. Padahal pengiriman DVD lewat pos seperti inilah yang menjadi kunci sukses Netflix pada awal berdirinya perusahaan ini. Dengan mundurnya Best Buy dan Netflix dari penjualan atau rental DVD, maka kepingan DVD fisik masih bisa diperoleh dari jaringan retail Walmart serta Target, juga retail online Amazon. Sebagian kolektor menyatakan mereka tetap akan ke toko fisik apakah toko jaringan atau toko kecil yang memang dikhususkan bagi kolektor. Penjualan DVD mengalami masa jayanya pada awal tahun 2000-an. Pada 2005 misalnya, penjualannya melampaui 16 miliar dolar. Sementara pada paruh awal 2023, penjualannya hanya mencapai 754 juta dolar. Penurunan 28 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Memasuki November, konsumen di Amerika Serikat mulai memikirkan apa yang akan dihadiahkan pada Natal kepada anggota keluarga maupun teman. Dan DVD menjadi salah satu pilihannya. Best Buy berencana untuk tetap menjual DVD selama masa belanja menjelang Natal, lalu berhenti menjualnya pada 2024. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.